Hai teman-teman semua balik lagi bareng aku agak pada kesempatan ini aku pengen membahas sesuatu yang belum pernah aku bikin videonya yang versi panjang yaitu persiapan CPNS nah ini adalah video pertamaku untuk persiapan CPNS 2024 sekaligus video pertama yang versi panjang ya untuk persiapan CPNS yang biasanya aku taruh di video-video pendek video short sekarang aku coba taruh di sini biar teman-teman belajarnya lebih gampang nah teman-teman bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku salam kenal selamat datang silahkan eksplor aja semua informasi yang ada di channelku ini kalau teman-teman lagi belajar topik tertentu silahkan belajar melalui playlist biar lebih gampang kalau ada yang lagi persiapan ini CPNS 2024 teman-teman bisa milih bisa nanti ngeliat videonya di video-video panjangku atau di video pendekku video short gitu jadi nanti teman-teman atau kombinasi keduanya juga nggak apa-apa ya teman-teman ya jadi bisa lebih mudah kalau lagi nyari info locker teman-teman cek di bagian komunitas disana aku akan repost informasi luar pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter nah teman-teman pada kesempatan ini aku pengen belajar ini aku kasih jargonnya ya gratis belajar sampai lulus jadi teman-teman nggak perlu ikut kursus-kursus atau gimana pun aku dapat informasi dari teman-teman yang udah pernah ikutan tes kayak itu gambaran soalnya gimana aku akan berusaha mengumpulkan informasi dan kita akan belajar bareng tentang contoh-contoh soalnya tipe-tipe soalnya yang mirip-mirip berdasarkan kisih-kisih tahun-tahun sebelumnya kayak gitu biar teman-teman tinggal nongkrong belajar aja pada kesempatan ini aku akan fokus ke SKD untuk TU ya tes intelijensi umum untuk deret bagian deret angka kayak gitu teman-teman nanti ya teman-teman kalau mau belajar bisa juga kayak yang tadi aku bilang ini contoh yang ada di video pendekku di bagian short disitu aku udah naruh mungkin ratusan ratusan latihan soal yang udah berbagai macam bentuknya khususnya untuk TU ya teman-teman ya mau belajar dari sana juga nggak apa-apa atau nanti biar lebih mudah di video-video panjang ke wajah teman-teman aku akan sharing tentang TU ini di kesempatan ini teman-teman aku juga pengen sharing bagi teman-teman yang belum tahu baru pertama kali mau mengikuti tes CPNS atau udah pernah ikut terus lupa gitu ya jadi tes CPNS itu nanti akan ada tiga jenis tes ya teman-teman ya untuk di awal ada yang namanya tes intelijensi umum untuk tes intelijensi umum ini akan dibagi jadi tiga ada yang berkaitan dengan verbal, kemampuan verbal, analisis, analogis, logisme gitu-gitu teman-teman atau kemampuan numerik, kemampuan angka ada yang bentuknya soal-soal cerita nanti aku akan bikin videonya di video-video selanjutnya ya kemudian deret yang akan kita bahas kali ini kemudian ada operasi matematika, perkalian penjumlahan pangkat kurung dan teman-temannya teman-teman ada yang perbandingan kuantitatif gitu jika gini maka begini kalau ini dinaikkan jadinya gimana dan lain-lain kayak gitu ada nanti kemampuan-kemampuan figural teman-teman analogi ini banding ini sama dengan gambar ini banding mana atau kelanjutan dari gambar gitu atau tidak samaan nanti juga akan aku buat video panjangnya ini sekedar info teman-teman, yang pertama adalah TUTU ini nanti ke depan teman-teman juga jangan lupa belajar tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK kalau berdasarkan kisih-kisih yang tahun lalu ya dia akan mencakup ini mungkin di tahun ini juga sama teman-teman nasionalisme, integritas, bila negara, pilar negara, dan bahasa negara dan ini belum muncul ya teman-teman ya terkait dengan peraturan landasan terkait dengan soal-soalnya nanti kayak gimana nanti aku akan coba update informasinya jika sudah rilis kemudian yang nomor tiga adalah TKP atau tes karakteristik pribadi yang di dalamnya ada pelayanan publik jaring kerja, sosial budaya, TIK ya kemudian profesionalisme dan terakhir adalah anti-radikalisme gitu kalau misalkan kita mau belajar teman-teman ini sebelum masuk ke latihan deret ya teman-teman ya kita kilas balik dulu ini adalah contoh ya nilai ambang batas SKD CPNS 2023 tahun lalu teman-teman gitu yang diterbitkan di halaman resminya oleh Menpan gitu nah yang berkaitan dengan nilai ambang batas dan materi SKD ini dia itu ada keputusan menterinya itu teman-teman kecil setelah ini aku akan tunjukin ya teman-teman ya keputusan menteri yang mengatur tentang nilai ambang gitu nah disini teman-teman bisa lihat satu-satu teman-teman yang tadi aku sebutkan TWK, TU, dan TKP komposisi soalnya yang tahun 2023 yang lalu tuh gini teman-teman TWK 30 TU 35 TKP itu 45 tapi jangan sampai lupa teman-teman karena kita nggak tahu ya soal yang akan keluar kayak gimana dan waktunya juga terbatas maka teman-teman harus perbanyak latihan soal ada agar konsumsi waktu di masing-masing soal itu tidak terlalu banyak gitu teman-teman bisa lihat juga di gambar yang paling pojok sana di sana udah ada pembobotannya ya teman-teman ya pelamar kan di kategoriin tuh kalau yang sebelumnya ya kemudian teman-teman fokus dulu ketiunya itu bisa dilihat gitu dia kayak gimana teman-teman kalau misalkan tidak masuk kategori lain teman-teman lihat di bagian umum aja nggak apa-apa gitu ya TWK di situ 65 TU 80 TKP 166 maksimal 550 untuk nilai kumulatifnya kayak gitu teman-teman nah disini teman-teman harus belajar strategi nih teman-teman lemahnya di mana aku nggak banyak tahu soal TWK teman-teman nyicil itu aku nggak terlalu bisa soal TU nih teman-teman belajar di situ TKP juga belum tahu silahkan belajar di situ gitu bagi teman-teman yang udah pernah tes kan udah tahu ya hasil-hasilnya gimana yang kemarin ya itu teman-teman bisa merefleksikan diri kayak gitu nah yang berkaitan dengan ini teman-teman kalau teman-teman kemarin mengikuti berita-berita di tahun 2024 ini video ini aku bikin di bulan Juni 2024 kalau teman-teman beberapa waktu yang lalu mengikuti berita perkembangan berita disana disampaikan bahwa ambang batas CPNS 2024 akan dinaikkan gitu ya jadi disini teman-teman bisa ngeliat tuh nilai ambang batasnya tuh akan lebih tinggi kayak gitu untuk memperoleh teman-teman yang lebih berkuah litas gitu nah sebelum kita ngomongin berapa sih ambangnya belum ada rilis teman-teman aku bikin video ini aku belum dapet infonya tapi paling nggak teman-teman bisa dapet gambaran dari yang tahun lalu rilisnya gimana ini ya yang tadi aku bilang linknya kecil banget itu disitu ini teman-teman ya keputusan menteri menepan R.B Republik Indonesia tahun 651 nomor 651 tahun 2023 terkait nilai ambang batas seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023 kayak gitu nanti teman-teman silahkan bisa buka linknya di samping ini teman-teman gitu diakses aja untuk link yang atas biar teman-teman dapat gambar itu untuk link yang bawah teman-teman biar dapat file pdf-nya ini untuk dibaca-baca dipelajari kayak gitu mungkin nilai ambangnya naik tapi jenis-jenis soalnya mungkin tidak akan terlalu berbeda gitu ya teman-teman ya persiapkan latihan soal yang banyak gitu teman-teman ya pada kesempatan ini aku juga pengen kita belajar bareng nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa ngubungin aku lewat sosmed-sosmedku ini biar kita bisa diskusi karena aku sebenarnya disini bukan mau ngajarin bukan mau berbagi diskusi bareng cuma soal CPNS teman-teman bisa lihat video-video yang lain aku seputar karya secara umum teman-teman jadi gak masalah kalau mau hubungin aku nah pada kesempatan ini yuk kita belajar bareng untuk latihan deret nanti teman-teman coba lihat soalnya pause videonya dan coba temukan jawabannya dulu oke teman-teman disitu juga boleh sambil menyiapkan kertas dan ballpointnya udah siap yuk kita latihan bareng ini adalah latihan soal pertama teman-teman coba temukan yang kosong yang mana nih dari daerah di atas aku sambil minum ya teman-teman udah ketemu jawabannya jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang E dibaca dari kiri ke kanan kiriku sebelah sana teman-teman kananku sebelah sini sama gak ya kiriku paling pacusnya 23 itu kiri minus 19 ini kanan gitu kalau kita baca dari kiri ke kanan ini hanya perulangan aja teman-teman yaitu dioperasikan kurangi 6 23 kurangi 6 jadi 17 17 kurangi 6 jadi 11 dan seterusnya minus 1 minus 6 minus 1 kurang 6 jawabannya adalah minus 7 paham ya kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan pause videonya dan temukan jawabannya udah ketemu jawabannya teman-teman ya jawabannya adalah jawabannya adalah minus 6 teman-teman disini bisa lihat dia tuh loncat-loncat ya teman-teman bentuknya dari kiri ke kanan kiriku adalah yang titik-titik kosong itu ya kananku yang di atas sini dia itu loncat-loncat teman-teman disini ada lompatan gitu antara minus 4 dan bagi 2 gitu titik-titik dikurangi 4 jadi minus 10 kenapa minus 10 dikurangi 4 jadi minus 14 kayak gitu sebenarnya teman-teman bisa ada trik kebalik teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman lihat titik-titiknya di sana teman-teman bisa baca dari sini gitu jadi kalau dari sini ke sana kan dari minus 18 jadi minus 14 minus 10 itu kan berarti ditambah ya ditambah-tambah 4 ya teman-teman ya terus 15 ke 30 ke 60 kan dikali 2 kali 2 kali 2 gitu terserah teman-teman bacanya dari mana jawabannya adalah minus 6 nanti kalau ada yang salah silahkan dikoreksi ya teman-teman ya silahkan teman-teman ini latihan soal selanjutnya yang mana nih udah ketemu jawabannya jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah 23 dibaca dari kiri ke kanan minus 31 ke minus 22 itu ditambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 ke 5 tambah 9 ke 14 15 ke 11 tambah 9 20 23 oke kita lanjut ya ke latihan soal selanjutnya silahkan teman-teman udah ketemu jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah C12 ini perulangan teman-teman pola ini jarang ada teman-teman tapi barangkali nanti teman-teman akan menemukan ingat ya pola itu tidak cuma yang nyamping ke samping tidak cuma yang overlap gini doang teman-teman kadang itu polanya ada pola 3 nah ini aku coba pola 4 10 ditambah 2 12 dikali 2 24 dikurangi 2 22 dibagi 2 11 oke kita lanjut lagi plus 2 kali 2 minus 2 bagi 2 urutannya kayak begitu 26 minus 2 24 24 berarti setelah minus apa bagi 2 jawabannya adalah jawabannya adalah yang C kita lanjut ya silahkan teman-teman temukan jawabannya soal-soal disini polanya aku bikin cuma beberapa pola aja biar teman-teman nanti terbiasa terlatih dan cepat nanti di deret selanjutnya akan ada pola-pola lain di video selanjutnya udah ketemu jawabannya ya jawabannya adalah perulangan minus 5 ya 84 dikurangi 579 kurangi 5 74 dan seterusnya 54 dikurangi 5 49 jawabannya adalah yang D kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan teman-teman temukan jawabannya jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang C 10 perulangan ditambah 8 46 ke minus 38 minus berkurang artinya dikenakan plus ya gitu terus gitu sampai 2 2 ditambah 8 10 jawabannya adalah C oke kita lanjut ke latihan soal selanjutnya udah ketemu jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang E ini sama kayak yang tadi teman-teman ditambah 2 9 tambah 2 11 dikali 2 22 dikurangi 2 20 dibagi 2 10 gitu ditambah 2 lagi dikali 2 dikurangi 2 dibagi 2 22 bagi 2 11 kayak gitu ya teman-teman ya polanya ya kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan teman-teman coba temukan aku bikin titik-titiknya itu berpindah-pindah ya teman-teman ya yang mana nih jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C dia lompat teman-teman minus 4 bagi 2 minus 4 bagi 2 kayak gitu tapi loncat ya teman-teman ya angkanya lompat kayak gitu minus 14 dikurangi 4 minus 18 gitu-gitu udah ada pola tuh berarti sekarang yang warna hitam sesuatu dibagi 2 jadi 56 atau kita baca dari sini 14 kali 2 28 kali 2 56 kali 2 112 kayak gitu ya oke kita lanjut ke latihan selanjutnya yang mana nih teman-teman udah ketemu jawabannya ya jawabannya adalah ya C ya disini gitu minus 6 kayak gitu teman-teman 2 ya teman-teman ya eh sorry minus 4 sorry ini aku salah kunci ini minus 4 jawabannya adalah yang A 2 minus 4 sama dengan minus 2 minus 4 lagi jawabannya adalah minus 6 kayak gitu ya gitu jadi bener ya sorry-sorry ya kurang hot send bener minus 6 minus 6 sorry-sorry ya jawabannya adalah C gitu 2 di minus 4 jadi minus 2 minus 2 minus 4 minus 6 nah gitu teman-teman oke jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang K minus 6 kita lanjut ke latihan soal selanjutnya wah harus ngopi nih biar konsen silahkan teman-teman temukan jawabannya for your info teman-teman aku bikin video ini tengah malam loh ini sekarang oke udah ketemu teman-teman jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D 10 dari mana perulangan teman-teman karena ada di relatif tengah boleh baca dari sana atau dari sini ya minus 18 ditambah 7 minus 11 terus tambah 7 tambah 7 3 tambah 7 jawabannya adalah 10 oke kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan pause videonya udah ketemu jawabannya jawabannya adalah ya jawabannya adalah 19 sama kayak 2 pola yang tadi teman-teman 17 ditambah 2 dulu habis itu dikali 2 habis itu di kurang 2 habis itu dibagi 2 gitu 18 ditambah 2 20 dikali 2 40 dikurang 2 38 yang belum apa bagi 2 38 bagi 2 ya 19 jawabannya adalah yang B kita lanjut ya silahkan temukan jawabannya udah ketemu teman-teman jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang E94 baca dari kiri ke kanan kalau dari kiri ke kanan dia akan berkurang 3 3 kalau teman-teman dari kanan sini ke sana ke kiri maka dia akan ditambah 3 ya 73 tambah 3 76 tambah 3 79 tambah 3 82 dan seterusnya terserah teman-teman lebih mudah yang mana kita akan lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan teman-teman temukan jawabannya sudah ketemu ya jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang D 26 dia sistemnya lompat lagi teman-teman minus 4 bagi 2 gitu 300 minus 4 296 minus 4 292 dan seterusnya gitu bukan itu ternyata ya kalau kita kasih warna ini secara hitam berarti 104 dibagi 2 52 52 dibagi 2 26 jawabannya adalah yang D oke kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya sudah ketemu jawabannya? ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B minus 56 disini perulangan juga teman-teman ditambah 6 titiknya disini akan lebih mudah dari sana ya minus 98 di plus 6 minus 92 minus 86 sorry minus 80 dan seterusnya minus 62 ditambah 6 ya minus 56 kayak gitu ya kita lanjut ke latihan soal selanjutnya silahkan pause videonya sudah ketemu jawabannya? ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang D polanya sama sudah keluar 3 kali ini yang ke 4 kalinya ya gitu tambah 2 kali 2 minus 2 bagi 2 kayak gitu oke udah ketemu ya teman-teman ya terus urut 30 bagi 2 15 jawabannya yang D oke latihan soal selanjutnya yang mana nih teman-teman udah ketemu jawabannya ya jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang yang mana nih ya jawabannya adalah yang A belum kasih warna teman-teman jawabannya adalah yang A gitu ya jadi dia lompat lagi gitu teman-teman dia perselingan gitu antara minus 4 dan bagi 2 45 minus 4 49 minus 53 dan seterusnya bukan yang gitu ternyata yang 96 bagi 2 48 bagi 2 24 bagi 2 12 jawabannya adalah yang A kayak gitu oke teman-teman itu adalah ya latihan deret pada kesempatan kali ini aku pengen ngasih tips aja teman-teman kalau teman-teman ngeliat suatu deret titik-titiknya ada di suatu ujung akan lebih mudah teman-teman baca dari ujung yang lain kalau titik-titik tersebut itu relatif ada di tengah teman-teman baca dari 2 arah kalau nanti teman-teman ngeliat angkanya itu relatif naik ya maka itu kemungkinan kalau nggak di jumlah di kali atau keduanya kalau nanti angkanya itu menurun maka dia itu dikurang dibagi atau variasi kalau dia bermodulasi gitu atau teman-teman bisa kelompokin ini kok kayak ada angka yang kecil-kecil ya misalnya satuan yang ini kok ada angka yang puluhan kayak gitu maka di situ kemungkinan tadi operasinya juga perselingan yang overlap kayak gitu teman-teman apalagi nanti teman-teman ada angka positif jadi angka negatif nah itu teman-teman hati-hati juga di situ karena itu dikurangi bisa dikali negatif bisa dikurangi dengan angka yang lebih besar itu juga bisa gitu teman-teman itu gambaran aja sih teman-teman ya gitu jadi teman-teman kalau misalkan nanti ngeliat suatu pola dibaca lagi gitu oke sementara itu dulu terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih